Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa Iya kan, manusia bisa begitu Pacarnya kawin, Alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang Bisa begitu, maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini Memang manusia gak bisa ditepak Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja gak ketawa sama sekali, biasa aja pak Nilai saya memang A semua Gayanya ada yang kayak begitu, itu manusia Padahal temannya nilainya satu pun gak ada A nya Begitu dapat A mungkin orang ini sewenang Tapi temannya yang satu semua A, jadi A tidak terlalu wow bagi dia Nah itu kan manusia, maka perlu fase khusus uncovering Coba dibongkar Kebencianmu itu loh, kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apakah terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Itu kan harus dibongkar dulu Marah-marahmu itu posisinya dimana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok gak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase Kalau memang sudah tegas Sudah jelas Bahwa ya pak Saya berhak marah Karena kita pacaran sudah tiga tahun Kemana-mana berdua Tiba-tiba ada yang lebih cakep Misalnya Tidak dipacari langsung dikawini Misalnya Itu kan berkhianat pada saya pak Itu kan jelas duduk persoalannya Ya meskipun rasional Ada yang lebih cakep Ya kan rasional Kalau ada yang lebih cakep Yang gak rasional ada yang lebih jelek Itu baru gak rasional Ada yang lebih cakep Ngambil yang lebih cakep itu rasional Ya bersyukurlah masih cerdas Baru setelah jelas duduk persoalannya Masuk decision phase Decision phase itu Fase berpikir Kira-kira layak gak dimaafkan Kalau saya maafkan Positifnya apa Negatifnya apa Itu decision phase Ini mulai menimbang-nimbang Enaknya Saya maafkan apa enggak ya Kalau enggak saya maafkan Dia sudah kawin jelas Sama orang lain Emangnya aku mau nunggu Emangnya aku masih mau Sama dudanya Apa jandanya Nah itu kan Mikir itu kan Itu namanya decision phase Mikir Yalah ngapain terus Dia tak pikir terus Dia sudah sama orang lain Mestinya seneng-seneng Sama orang lain Sudahlah Didelete aja Kontrol Adel Ya Pokoknya Didelete Pokoknya Bahkan dari recycle bin Juga dibuang Ya Pokoknya Ya nanti kamu nulislah Ku buang namamu Dari recycle bin Jadi Untuk mengembalikan Butuh service Enggak bisa lagi Otomatis Nah itu decision phase Masa menentukan Kamu mempertimbangkan Kira-kira Layak dimaafkan Apa enggak Kalau sudah Ya Saya maafkan Ngapain capek-capek Aku mikir dia terus Baru masuk ke Work phase Work phase ini Malah kerja Memaafkan Iyalah Saya maklumi Saya paham Kamu milih yang Lebih cakep Alhamdulillah Akalmu masih jalan Ya Berarti Kamu pinter Ya saya dulu Enggak salah pilih Milih kamu Meskipun kamu Milih orang lain Itu work phase Kerja sekarang Lebih Lebih melihat Lebih melihat Sisi positifnya Ada yang pengalaman Pribadi Jadi Orang yang Mengejawakanmu Sekarang Sudah tidak Kamu lihat lagi Sebagai sosok yang Menyakitimu Sudut pandangnya Sudah geser Kamu lihat dia Sebagai manusia Biasa yang mungkin Salah Dia juga punya Perspektif positif Sendiri Dan kamu berusaha Memahami Jalannya dia Berfikir Sampai kamu Memaklumi Oh ya pantas Memang Situasinya Begitu Oke saya Maklum Saya maafkan Sekarang kita Jalan sendiri-sendiri Yaitu Work phase Aku tidak Menci kamu Aku juga Tidak marah Lagi Aku sekarang Mau cari Lagi yang Lebih Dari Kamu Iya Oke itu Work phase Kerja Terus Biasanya Ketika orang Sudah memaafkan Melalui fase Work phase Ini Level Spiritualnya Agak naik Memasuki Deepening phase Dia muncul Kebanggaan diri Tadi mulai Paham Oh memang Manusia itu Begitu Oh memang Orang itu Bisa salah Bisa Keliru Dan kita Maafkan Karena mungkin Besok aku yang Butuh minta maaf Itu Deepening phase Jadi Uncovering phase Decision phase Work phase Deepening phase Ini Proses Ketika orang Memaafkan Pahami Lukamu Putuskan Kamu mau Memaafkan Atau tidak Kalau sudah Kamu putuskan Memaafkan Jalankan Itu Dan Deepening phase Renungkan Perdalam Biar tidak Asal Terus Variabelnya Sekarang Untuk Mendukung Pemaafan Biasanya Ada beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Di catatan Saya Ada Lima Yang Pertama Empati Empati Itu Kemampuan Seseorang Melakukan Transposisi Transposisi Itu Memposisikan Dirinya Di posisi Orang Yang Diempati Oh Oh iya Kamu Milih Yang Lebih Cakep Ya Maklum Kalau Aku Sendiri Dapat Yang Lebih Cakep Kamu Juga Tak Tinggal Itu Namanya Empati Bisa Memposisikan Diri Di Posisinya Dia Iyalah Faham Aku Ngerti Aku Sendiri Juga Gitu Itu Empati Jadi Kemampuan Berempati Itu Menentukan Orang Bisa Memaafkan Apa Tapi Kalau Tidak Bisa Empati Biasanya Agak Berat Oke Yang Kedua Atribusi Atribusi Ini Cara Kita Memandang Cara Kita Melabeli Mensifati Pelaku Dan Kesalahannya Salahnya Apa Gara-gara Kesalahan Ini Kita Pandang Dia Sebagai Apa Itu Menentukan Pemaafan Kita Ada Orang Dengan Kesalahan Yang Menurut Orang Lain Kecil Tapi Bagi Orang Tertentu Ini Kesalahan Besar Kamu Jangan Melecehkan Temanku Ini Karena Saya Kalau Sama Teman Tidak Bisa Ditawar Tapi Bagi Yang Lain Teman Itu Biasa Asal Jangan Melecehkan Bapakku Asal Asal Jangan Jangan Melecehkan Kampus Dosen Itu Atribusi Namanya Cara Melihat Pelaku Dan Kesalahannya Ada Yang Kesalahan Kecil Tapi Bagi Orang Tertentu Ini Besar Kesalahan Ini Ada Yang Kesalahan Besar Bagi Orang Tertentu Kecil Ini Juga Berpengaruh Dalam Pemaafan Ada Itu Yang Bikin Kadang Kadang Kita Melihat Banyak Hal Yang Tidak Rasional Masa Hanya Gara-gara Digituin Sampai Segitunya Kita Melihatnya Sepele Ada Yang Gara-gara Uang Seribu Dua Ribu Sampai Bunuh-bunuhan Itu Karena Atribusi Kalau Kita Melihatnya Hanya Uang Seribu Dua Ribunya Mungkin Orang Tidak Jadi Bunuh-bunuhan Gara-gara Itu Tapi Karena Yang Terlibat Ini Melabeli Misalnya Dia Melecehkan Harga Diriku Itu kan Pelecehan Harga Diri Itu Atribusi Kalimatnya Cuma Itu Tapi Bagi Kamu Ini Melecehkan Agama Itu Atribusi Namanya Oh Ini Melecehkan Ulama Itu Atribusi Caramu Melabeli Orangnya Atau Kesalahannya Kesalahannya Itu Oh Itu Pelecehan Ulama Bagi Orang Lain Pelecehan Ulama Mungkin Luar Biasa Tapi Mungkin Ada Orang Yang Tidak Menganggap Luar Biasa Ulama Itu Orang Yang Hatinya Luas Orang Yang Bisa Menerima Kondisi Apapun Dan Sangat Pemaaf Tidak Apa-apa Mungkin Kalau Ada Yang Melecehkan Jangan Jangan Ada Yang Begitu Tapi Bagi Yang Lain Oh Ini Luar Biasa Ulama Ini Yang Menunjukkan Kita Kejalan Yang Benar Ini Atribusi Namanya Itu Menentukan Pemaafan Apa Enggak Kenapa Kemarin Misalnya Ahok Tidak Dimaafkan Bagi Banyak Orang Kesalahannya Ahok Itu Luar Biasa Kenapa Bisa Begitu Atribusi Cara Orang Ngasih Atribut Ngasih Karakter Sifat Pada Kesalahan Ya Kayak Tadi Bagi Temenmu Yang Ini Diselingkui Itu Biasa Karena Dia Juga Sering Selingkuh Bagi Temenmu Yang Satunya Itu Luar Biasa Karena Dia Setia Itu Atribusi Bahkan Dalam Beragama Kadang-kadang Begitu Dengan Orang Sesama Agama Tapi Beda Kelompok Lebih Ganas Dibandingkan Kepada Yang Beda Agama Kan Ada Begitu Itu Atribusi Cara Menyikapi Cara Melabeli Oke Yang Ketiga Yang Juga Berpengaruh Dalam Pemaafan Adalah Tingkat Luka Ini Sama Tingkat Luka Itu Tergantung Orangnya Orang-orang Yang Ada Yang Sangat Sensi Sensitif Ada Yang Sangat Cuek Ada Yang Kesalahan Kecil Bikin Luka Dalam Ada Kesalahan Besar Tapi Tidak Bikin Luka Apa-apa Ada Itu Tingkat Luka Saya Bisa Menolelir Kesalahan Apapun Kayak Dosen Itu Bilang Asal Tidak Pelagiat Kalau Sudah Pelagiat Itu Sudah Luka Dalam Misalnya Jadi Saya Tidak Akan Memaafkan Itu Tingkat Luka Itu Juga Berpengaruh Kemudian Kepribadian Orang Orang Tertentu Sukar Memaafkan Orang Tertentu Mudah Memaafkan Itu Harus Kita Baca Juga Ini Berpengaruh Juga Ada Orang Yang Gampang Dendam Disenggol Dikit Marah Jangankan Disenggol Dilihat Aja Marah Kan Ada Kan Ngapain Dia Lihat Itu Karakter Kepribadian Berpengaruh Pasti Dalam Pemberian Atau Penolaan Maaf Kalian Baca Sendiri Diri Kalian Saya Ini Orang Cenderung Apa Ya Dan Karakter Itu Bukan Barang Mati Bisa Dilatih Bisa Dibiasakan Jangan Menyerah Dengan Karakter Mas Jangan Males Malesan Saya Sudah Wate Males Ini Bisa Dibiasakan Apapun Kalau manusia Itu bisa Itu istimewanya Manusia Yang Diberikan Oleh Allah Segala Kemampuan Kita Itu Sebenarnya Semuanya Bersifat Choice Pilihan Kamu Ingin Apa Sebenarnya Bisa Tinggal Kamu Biasakan Jadi Karakter Juga Begitu Tidak Ada Karakter Pak Saya Itu Aslinya Introvert Agak Pendiam Kamu Biasakan Extrovert Nanti Tidak Pendiam Lagi Gampang Pak Saya Itu Cerewet Gampang Tidak Usah Ngomong Sudah Jadi Pendiam Tinggal Diam Sudah Jadi Pendiam Dan Biasakanlah Dipendiam Kayak Katanya Burju Habitnya Diganti Sudah Selesai Dibiasakan Nanti Kepribadian Akan Berubah Itu Ketemunya Di para Filosof Eksistensialis Nanti Bahwa Eksistensi Kita Kita Yang Bentuk Yang Kelima Kualitas Hubungan Kalau Kualitas Hubungan Pastilah Yang Akrab Sama Kita Saudara Teman Mesti Lebih mudah Dimaafkan Daripada Orang Lain Sama Sekali Kamu Jalan Tiba-tiba Ada Yang Mukul Punggung Kalau Orang Lain Langsung Kamu Tantang Eh Teman Sendiri Malah Senyum Salaman Dimaafkan Ketemu Teman Saya Ada Teman Kalau Ketemu Mesti Jewe Kewora Sekali Lama Tidak Ketemu Padahal Sakit Beneran Cuma Karena Teman Ya Sudah Dimaafkan Coba Orang Lain Berani Jewe Bisa Tawuran Jadi Kualitas Hubungan Menentukan Ya Kayak Kalian Kalau Pacaran Sama Pacarmu Jewe Jewe Itu Langsung Dimaafkan Kamu Bersalah Padaku Kamu Minta Maaf Kan Tidak Langsung Dimaafkan Hubungan Menentukan Yang Dekat Lebih Mudah Dimaafkan Semakin Jauh Semakin Susah Untuk Dimaafkan Nah Sekarang Kita Ngomong Level Jadi Maaf Itu Levelnya Ada 6 Saya Saya Sandingkan Dengan Keadilan Biar Jelas Hubungannya Keadilan Dan Pemaafan Ini Level Paling Rendah Dari Pemaafan Level Satu Keadilannya Jenisnya Adalah Punishment Morality Pemaafannya Jenisnya Revengeful Forgiveness Jadi Di level Pertama Salah Ya harus Dihukum Memaafkannya Kalau orang yang Salah sudah Dihukum Baru saya Maafkan Biar dia Merasakan Apa yang Saya rasakan Baru saya Terima Itu Jadi Pokoknya Harus Dibalas Baru saya Maafkan Ini level Maaf Paling Rendah Kalau Kamu Mengkhianatiku Aku juga Akan Berkhianat Juga Biar Kita Impas Terus Saya Maafkan Kamu Itu Level Paling Rendah Kamu Mencurangiku Ya dihukum Dulu Atau Rasakan Sakit Dicurangi Baru Aku Mau Memaafkan Ini level Paling Rendah Jadi Memaafkannya Bersarat Jadi level Satu Kita Sering Kayak Gini Jadi Ya memang Karakter kita Seperti Dibilang Di awal Itu kan Manusia Sering Ingin Membalas Orang Yang Menyakitinya Biasanya Bok sudah Dimaafkan Ya Saya Maafkan Tapi Dia harus Merasakan Sakit Dulu Seperti Sakit Yang Aku Rasakan Itu level Waling Rendah Dari Pemaafan Lah kok Enak Dia salah kok Mau melenggang Saya yang Korban Ini loh Itu Sebelum dia Merasakan Sakit Seperti Sakitku Aku Tidak Akan Memaafkan Level Satu Kalau Mau Naik Kelas Sedikit Ada Lebih Kuat Level Dua Oke Ini nanti Levelnya Sampai Enam Level Dua Keadilannya Namanya Individualism Pemaafannya Namanya Conditional Restitutional Forgiveness Kalau Ini Minta Dipulihkan Kalau Tadi Minta Balas Keadilannya Adalah Sesuatu Segala Sesuatu Ada Timbal Baliknya Kalau Engkau Membantuku Aku Akan Membantumu Itu Teori Keadilannya Teori Ini Kalau Diterjemahkan Dalam Pemaafan Oke Kamu Saya Maafkan Tapi Rugiku Harus Dipulihkan Kalau Ada Barang Yang Diambil Ya Harus Dikembalikan Itu Level Kedua Jadi Conditional Kalau Tadi Kan Pengen Balas Kalau Ini Tidak Pengen Balas Ingin Situasinya Dikembalikan Seperti Sebelum Terjadinya Peristiwa Oke Kok Kamu Selingkuh Ya Sudah Kita Putus Tidak Apa-apa Tapi Kembalikan Kemarin Aku Nraktir Habis Tiga Jangan Salah Antar Jemput Satu Bulan Itu Kira-kira Habisnya Itu Pemaafan Level Dua Jadi Tidak 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 Balas Selingkuh Menurut Saya Selingkuh Tidak Tidak Balas Balas Dan Kembalikan Segala Kerugian Kemarin Hadiah Ulang Tahun Tidak Belikan Apa Ya Harganya Sekian Kemudian Sudah Terlalu Rugi Itu Pemaafan Level Dua Ingin Dipulihkan Situasinya Dikembalikan Kalau Ada Yang Berkurang Ini Memaafkan Level Dua Ini kayak beli rujak Saya kemarin di Jawa Timur Ada warung rujak Pedasnya sampai level 10 Dari pedas level 1, level 2, level 3 Sampai level 10 Kapan-kapan kalian kesana Yang suka pedas Cuma ini bukan pedas Tapi maaf, hanya sampai level 6 Level ketiga Level Keadilannya namanya Mutual interpersonal expectation Pemaafannya namanya Expectational forgiveness Kalau ini tidak dibutuskan sendiri Terserah masyarakat Kalau menurut orang lain Dia harus Dimaafkan Ya saya maafkan Kalau menurut Banyak orang Pantesnya dia saya maafkan Ya saya maafkan Ini melihat Lingkungannya Kalau masyarakatnya bilang Lapor saja Lapor saja Lapor saja Ya dilaporkan Banyak lo yang meminta saya melaporkan Nah itu Ini level ketiga Jadi Kalau masyarakat minta Dimaafkan Sudahlah Maafkan saja Kita kan sama-sama Satu kampung Sama-sama bersaudara Ya sudah saya maafkan Kalau ini Nunggu keputusan bersama Kalau ada kesalahan Enaknya bagaimana Nah itu Nunggu Kesepakatan Insidental Kesepakatan Sosial Yang terjadi Ini level tiga Saya maafkan Kalau menurut Orang-orang Di sini Yang kayak gini Ini lebih baik Dimaafkan Misalnya di masjid Sandal hilang Oh iya Kalau di masjid itu pak Biasanya memang Sandalnya hilang Sudahlah Dimaafkan saja Daripada Dicari juga Susah ketemunya Misalnya Oh iya Sudah saya maafkan Ini level ini Mungkin sebenarnya Dia ingin nyari Mengusut Siapa yang Ambil sandal Tapi Konvensi yang ada Di sini Kalau cuma sandal Yang hilang Biasa saja Kecuali kalau Motor Itu pun Biasa saja Sudah hilang saja Jadi Ini level yang Menunggu suara Sosial Konvensi Kehidupan bersama Kan di masyarakat Tertentu Ada yang Sesuatu itu Dianggap kesalahan Ada di masyarakat Yang lain Itu bukan kesalahan Itu Kayak di barat itu Kalau anak sudah SMA Meskipun Tiap malam Nginep Sama pacarnya Asal suka Sama suka Tidak masalah Kalau di kita Masalah Jadi Akhirnya kan Nginepnya Nunggu bapak ibunya Tidak ada Biar tidak ketahuan Karena Karena masalah Nah itu Konvensi di sini Kalau ketahuan Begitu Ya Problem Nah itu Sosial Tapi kalau di barat Dimaafkan Jadi Kalau Versi orang barat Ketemu anaknya Tidur sama temannya Padahal belum Kawin Ini tadi Dipaksa Enggak kok Oh ya sudah Dimaafkan Kalau di barat Kan yang gak boleh Yang pemaksaan itu Meskipun sama Istrinya Kalau pemaksaan Bisa urusan polisi Tapi kalau di sini Kan agak jarang Yang urusan polisi Kalau suami istri Tapi kalau di barat Beda kulturnya Itu kesepakatan sosial Konvensi di sana Makanya kamu rugi Jadi orang Indonesia Oke Coba kemarin Kamu lahir di barat Terus Level 4 Kalau kamu Di barat Situasi semacam ini Itu bisa Berdua Berdua Pulang ya Kokos-kosannya Nginap di rumah Pacarnya Kos-kosan Enggak masalah Asal suka Sama suka Kalau di sini Kan enggak Enggak boleh Kamu ngantar aja Paling sampai Depan kos-kosan Itu pun Jangan sampai Ketahuan Sama bapak kos Karena kalau Ketahuan bapak kos Kan bapak kosnya Loh kemarin yang itu Sekarang kok yang ini Oke Terus Yang benar Yang benar Yang benar Malah Enggak pernah Ngantar Level 4 Sekarang Keadilannya Namanya Sosial Sistem Enkansian Pemaafannya Lawful Expectational Forgiveness Kalau level 4 ini Urusannya Hukum Adil itu Ya pokoknya Yang sesuai Dengan Aturan Hukum Adat Pokoknya Yang formal Aturan formal Kalau memang Salah harus dihukum Ya dihukum Jadi Kalau memang harus Dimaafkan Aturannya memang Begitu Ya saya maafkan Undang-undangnya Tidak ada pak Dimaafkan saja Ya sudah saya maafkan Itu level 4 Kalau agama Menyuruh Memaafkan Ya saya maafkan Jadi pokoknya Manut Undang-undangnya Manut hukumnya Apakah hukum Positif negara Atau hukum-hukum Agama Kok suaminya Kawin lagi Agama membolehkan Oh ya sudah Berarti saya maafkan Iya Ini level 4 Dasarnya hukum Argumennya Kalau Hukumnya Dilanggar Padahal hukum itu Biar masyarakat Teratur Kalau hukum Dilanggar Alamat Kacau Maka Perdomanya hukum Kalau apa-apa Dimaafkan Nanti masyarakat Bisa rusak Itu level 4 Nanti orang Sembrono Melakukan kesalahan Sekarang PDW Itu level 4 Jadi Sosial System And Consciousness Lawful Expectational Forgiveness Itu Keadilan level 4 Keadilan level 4 fre rije